Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the insights for your daily life to the recommendation for your style. And this is Daily Lifestyle. Hi viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku, Natasha Lyotania. Apa kabarnya nih viewers? Semoga dalam keadaan yang baik dan bahagia ya. Viewers, kali ini kita akan bahas salah satu wastra dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara, yakni wastra tenun. Nah, berbeda dengan tenun lainnya, tenun batubara ini memiliki ciri khas yang menarik. Kolaborasi desainer Jenny Cahyawati ini memang menjadi satu maha karya yang begitu indah dan elegan. Ya, tidak hanya itu saja, print wastra parang pun menjadi koleksi terbaru ready to wear Jenny Cahyawati. Seperti apa keindahan wastra-wastra ini? Penasaran kan? Berikut informasinya. Viewers, berbicara wastra kain dan tekstil di tangan desainer tanah air, tentu saja kreativitasnya tidak diragukan lagi. Ya, seperti yang dilakukan fashion designer Jenny Cahyawati ini dengan tenun wastra dari Kabupaten Batubara, Sumatera Utara. Desain kali ini saya mengambil koleksi dari motif batik keraton yang pada zaman dahulu keraton ini hanya untuk kalangan kerajaan dan tidak mulai dari rakyat yang memakainya. Dan di sini saya kolaborasikan dengan motif, dengan ada lace dan warna-warnanya ini saya mengambil warna trend 2023. Dan ini ada nuansanya hijau dan ada hijau mint. Idenya ini saya mode streetwear, jadi saya ingin baju-baju ini buat lebih casual, buat kalangan anak-anak muda ya. Jadi nanti kita kolaborasi dengan sepatunya buceri, sneakers, dan di sini juga kita kolaborasi dengan songket batubara. Di sini lebih kalau songketnya kita ngambil buat yang elegan, jadi kalau yang batiknya untuk lebih keusia muda kalau yang songket batubara untuk kesempatan tertentu ya. Di sini saya mau memperkenalkan songket itu bisa dipakai untuk semua kalangan. Jadi kalau dulu kelihatan berat pakai songket, jadi sekarang songket saya buat untuk street modest wear. Songket batubara ini wasra dari Kabupaten Batubara. Jadi Kabupaten Batubara itu terkenal dengan songket batubara dan ada beberapa motif yang memang ciri khas dari batubara. Batubara itu di Sumatera Utara. Kolaborasi yang dilakukan Jenny ini memang terbilang cukup unik, di mana motif batik parang yang dipadupadankan dengan tenun songket yang cukup cantik. Wasra Batubara yang terkenal khususnya di Provinsi Sumatera Utara yaitu songket batubara. Yang usianya sudah ratusan tahun, yang inilah yang kita mau promosikan. Bukan hanya di Batubara, Provinsi Sumatera Utara, tentunya kita ingin dikenal di seluruh Indonesia, bahkan mancanegara. Saat ini wasra di Kabupaten Batubara sudah berkembang, bukan hanya songket. Sekarang kita mulai mengembangkan ekoprint dan jumkutan, bahkan batik tulis dan batik cap. Itu semua ragaman dari wasra Kabupaten Batubara. Motif-motif dari songket ini sendiri sudah ada yang peninggalan budaya Melayu yang sudah usianya ratusan tahun. Kita juga tentunya ada motif kontemporer yang berinovasi terus mengikuti tentunya perkembangan zaman dan mengikuti bangsa pasar melalui warna-warna mengikuti tren. Seperti warna-warna soft, kita para perajin juga terus berinovasi mengikuti tren warna-warna yang sedang berkembang. Desain kekinian dan elegan, serta warna-warna yang akan menjadi tren di tahun 2023 ini, tentu saja menjadi kesatuan paket lengkap dari koleksi dan desain kolaborasinya kali ini. Di sini saya generasi menelial itu harus tahu sejarahnya. Jadi tidak hanya menyomot motif-motif kastranya saja, tapi dia harus tahu ada sejarahnya. Jadi kalau ini batik parang itu ada sejarahnya, songket pun ada sejarahnya. Jadi ada bunganya ini mengambil dari mana. Jadi di sini sambil kita membuat motif itu, kita harus tahu sejarah. Jadi itu yang penting buat desainer dan untuk generasi muda juga harus tahu. Jadi di sini kenapa saya pakai digital print? Jadi karena ini saya yang buat ready to wear. Jadi tetap batiknya saya angkat juga. Dengan terus kami berkolaborasi, khususnya kali ini dengan Ibu Jenny, kami harapkan para kaum milenial dapat mengenal wastra Kabupaten Batubara ini. Tentunya di tangan orang yang ekspert dapat mendesain atau menjadikan baju ini yang sangat diminati oleh para kalau muda atau kalau kaum milenial. Tentu dengan modelnya yang bisa dipakai daily, ready to wear. Wah, wah begitu kayaknya Indonesia dengan wastra-wastranya. Viewer tidak hanya wastra tenun Batubara saja, Jenny pun juga berkolaborasi dengan Kabupaten Batubara Sumatera Utara untuk memperkenalkan kain wastra yang terbuat dari pewarna alam. Kira-kira kain apa ya yang dimaksud? Yuk langsung aja kita lihat informasinya berikut ini. Viewers, kolaborasi yang dilakukan Jenny Cahyewati dan Maya Indriyasari tidak hanya pada tenun Batubara saja, namun juga pada eco-wastra, di mana wastra yang dibuat ini begitu ramah lingkungan karena menggunakan pewarna alam yang ada. Lantas seperti apa karya wastra ini ya? Yuk langsung saja kita lihat. Saya Jenny Cahyewati dari Indonesia, Modest Fashion Designer. Di sebelah saya ada Ibu Bupati, Ibu Maya. Halo, saya nyonya Maya Indriyasari Jahir, Ketua Adik Reresda, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Koleksi kali ini ecoprint. Di sini saya padukan dengan jean upcycle. Di sini ada, saya tambahkan list. Di sini warna-warnanya warna alam. Yang seperti dipakai oleh Ibu Maya, boleh kebalik Ibu. Ini detailnya, ini warna-warna alam. Dengan si Boris, yang di belakang kami ya Bu ya, ini ada daun-daun. Daun-daun, warnanya warna alam semua. Dan ada di sebelah, di belakangnya Ibu Maya. Juga ada berbagai, ada warna abu-abu, ada warna, ini warna-warna tanah. Dan juga hijau-hijau daun. Tekniknya kita tempel-tempel Bu ya. Disusun, terus disusun, kita gulung daun tadi dengan kain, dibungkus plastik, terus kita rebus. Terus selesai itu, kita kasih warna. Ini warna sekitar beberapa jam, terus kita ikat warnanya dengan menggunakan tawas. Dan ada beberapa lainnya selain tawas, terus kita jemur. Kita jemur, udah begitu saja. Kurang lebih sekitar dua hari pengerjaannya. Dan ini tentu warna-warnanya ada dari kunyit ya. Dari gunyit untuk warna kuning, secang untuk mendapatkan pink atau merah. Ini dari ampas kelapa, hijau ya. Dimix ada yang kuning. Kuning ada nggak ya? Kalau kuning sendiri, ya. Dari sisa-sisa limbah jamu yang dibikin oleh masyarakat di desa Binjai Baru. Jadi, ampas kunyit itu tidak terbuang. Kita bikin untuk sebagai pewarna alam. Jadi, kunyitnya bisa dijadikan jamu, sampahnya, ampasnya itu bisa dimanfaatkan untuk mewarna kain-kain. Ini warna abu-abu. Abu-abu ini dari bahan kulit kelapa ya. Kulit kelapa degan ya. Kelapa muda. Jadi, di sini ada daun pakis. Daun pakis. Ada daun-daun yang ada di batu bara. Ini sangat cantik ya, Bu. Ini bahannya dari kartun. Memang kalau ini harus kartun atau rayon. Karena kalau poliester, nggak bisa. Nggak nempel ya. Ini sangat bagus sekali. Kita kurang lebih yang dipakai ibu itu nanti akan saya kembangkan untuk koleksi di Indonesia Modest Fashion Week. Jadi, ini tren untuk 2023. Oke, harapannya terhadap wasterah Kabupaten Batu Bara yang kali ini khususnya Ecoprint tentunya lebih dikenal oleh masyarakat di Indonesia. Dengan kita berkolaborasi dengan Bu Jenny, bisa membuat ini baju, bisa gaya ala-ala anak muda kaum milenial. Tentunya muda-mudahan lebih disukai oleh kaum milenial. Dan anak-anak milenial lebih menyukai dan mulai mencintai wasterah Indonesia, khususnya Kabupaten Batu Bara. Itu harapannya bagi saya.